Planet TRE-S2B selalu berselimut malam pekat. Gelap gulita, tiada gemintang yang menghiasi langitnya. Ukuran planet gas ini super duper besar. Kira-kira 1,5 kali lipatnya Jupiter. Permukaannya juga bisa menyerap cahaya, bahkan jauh lebih baik dari arang. Udara yang terbakar memancarkan cahaya lemah berwarna merah, suhunya sepanas lava pijar. Wah, mantap sekali! Sistem bintang 55 Cancri punya 5 planet. Keempatnya berupa gas raksasa yang mirip dengan Jupiter dan Saturnus. Tapi, satu planetnya, 55 Cancri E memang paling beda dan mencekam. Posisi 55 Cancri E sangat dekat dengan bintang induknya, sehingga setengah permukaannya diselimuti lava cair. Yang setengahnya lagi, gelap abadi, karena cahaya bintangnya cuma mengenai satu sisinya. Di antara zona benderang dan gelapnya, terdapat celah redup. Inilah selajur tipis menuju ke gelapan tanpa batas. HD 189733B Jangan suruh aku mengulanginya lho ya! Merupakan satu-satunya planet ekstra surya yang terletak di orbit bintangnya. Dalam sekilas memang terlihat indah. Permukaannya dipenuhi titiran berwarna putih dan biru dengan pola menakjubkan. Warna-warna cantik ini berasal dari partikel silikat keras di atmosfernya. Terbentuklah hujan kaca. Belum lagi, kecepatan anginnya mencapai 8.700 km per jam. Atau hampir secepat Mach 7. Sebagai perbandingan, angin terkencang di bumi bergerak secepat 408 km per jam. 20 kali lebih lambat. Karena itulah, kaca yang berjatuhan bergerak secara horizontal dengan kecepatan supersonik dan meluluh lantakan semua objek yang menghalanginya. Sistem planet berikutnya, uh, baca sendirilah ya! Punya tiga planet ekstra surya. Semua planet ini perlahan hancur oleh bintangnya. Bintang ini berjenis pulsar, yaitu inti bintang yang meledak dan berputar sangat cepat. Gerakannya menghasilkan getaran elektromagnetik yang sangat kuat ke berbagai penjuru saat berputar hingga ribuan kali per detik. Akibatnya, planet yang mengorbit bintang mati ini perlahan hancur hingga tanpa sisa. Kepler-70 merupakan bintang kerdil panas dan berwarna biru. Bintang ini meledak lalu menjadi raksasa merah 18 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, setidaknya terdapat dua planet yang mengorbit. Planet terbesarnya berupa gas raksasa yang mirip Jupiter. Namanya Kepler-70b. Planet ini masih ada kok. Tapi Kepler-70 yang ukurannya jauh lebih besar, menelan dan mengubahnya jadi planet berbatu yang sangat panas. Sampai sekarang, Kepler-70b menjadi planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya lebih tinggi dari permukaan matahari kita. Untungnya, Kepler-70b bisa terus bertahan di dalam Kepler-70. Planet ini sudah mulai menguap dan mungkin akan lenyap dalam waktu dekat. Wasp 12b termasuk planet teraneh dan paling menyedihkan di semesta. Planet ini mengandung banyak sekali gas dan gravitasi bintangnya sangat besar. Akibatnya, bintang ini melahap planet yang mengorbit. Bentuk Wasp 12b sudah seperti telur tertarik ke arah bintang induknya yang ganas tanpa bisa menghindar. Dalam 10 juta tahun mendatang, Wasp 12b akan benar-benar hancur oleh keganasan bintangnya. Seperti apa ya rasanya menginjakan kaki di atas es dan arang membaras sekaligus? Nah, ini contoh konkretnya. Gliese 436b. Karena sangat dekat dengan bintangnya, planet ekstra surya sebesar Neptunus ini bersuhu sangat panas, lebih panas dari suhu oven yang menyala. Tapi, planet ini juga ditutupi es. Esnya jauh lebih pekat karena gravitasinya kuat, sehingga wujudnya tetap padat, meski dalam kondisi ekstrem. Daftar planet menakutkan belum lengkap kalau kita tidak menyebutkan Venus, tetangga bumi. Planet kedua di sistem tata surya ini punya lapisan atmosfer yang sangat tebal dan berawan, sehingga permukaannya jauh lebih panas daripada Merkurius. Letusan gunung berapi kerap menghancurkan Venus. Gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari bumi, dan awan-awannya tidak terbentuk dari air, tapi dari asam sulfat. Kemudian, awan ini berkondensasi dan mengguyur permukaannya, membuat Venus semakin hancur. Awan ini sangat sulit dilewati, kekuatannya setara dengan badai terkuat yang menerpa bumi. Namanya panjang sekali ya. Planet ini sangat dingin. Bintangnya berukuran kecil, meski lokasinya tidak begitu jauh dari planet ini. Cahaya dan panasnya hampir tidak mencapai planet tersebut. Suhu bintang kerdil merah ini mencapai minus 223 derajat Celcius, sedikit lebih hangat dari suhu nol mutlak. Karenanya, planet ekstra surya ini kelam, suram, dan ditutupi es abadi. Kalau saja intinya berbatu, mungkin suhunya akan lebih panas. Di bawah permukaan es itu, kemungkinan terdapat kehidupan. Di medium, berjarak sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Planet ini bisa membahayakan semua makhluk hidup, karena posisinya tidak bisa berubah. Cuma satu sisinya yang selalu menghadap ke bintangnya, sedangkan sisi lainnya selalu membelakanginya. Sisi yang panas bersuhu di atas 980 derajat Celcius, dan anginnya terus bertiup dengan kecepatan 1000 km per jam. Meskipun di medium berupa gas raksasa, kandungan besinya melimpah. Besi ini meleleh dan menguap di atmosfer, lalu membentuk awan. Saat suhunya turun, besi ini jatuh ke permukaan planet dalam bentuk hujan besi cair. Sangat berbahaya. Lazimnya, oksigen merupakan unsur pembentuk kehidupan di suatu planet. Hal ini tidak berlaku di planet Osiris. Para ilmuwan terkejut saat menemukan oksigen di planet ini, atau lebih tepatnya di sekelilingnya. Karena jarak ke bintangnya 8 kali lebih dekat daripada jarak Merkurius ke matahari. Akibatnya, Osiris akan terus-terusan terbakar karena semua zat yang mudah terbakar. Selain itu, Osiris punya orbit yang sangat pendek. Satu tahun di planet ini cuma 3,5 hari di bumi. Atmosfer di planet ini juga terus meledak dan meleleh oleh panas dari bintangnya. Suhu Carrot XO3b memang biasa-biasa saja dibanding planet lain di daftar kita ini. Tapi planet ini lumayan menakutkan dan berbahaya. Bentuknya berupa gas raksasa yang hampir seukuran Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Akibatnya, gravitasi planet ekstra surya ini menarik semua objek di permukaannya 50 kali lebih kuat daripada di bumi. Berdiri di atas planet ini bisa membahayakan, tubuh kita akan langsung hancur karena atmosfernya sangat pekat. Carrot 7b juga sangat panas. Suhu hariannya di atas 2200 derajat Celcius. Selain itu, permukaannya berbatu sehingga lanskapnya berbahaya. Batu di atasnya akan meleleh, mendidih, dan menguap di atmosfer. Kemudian, batu ini akan dingin dan akhirnya kembali ke permukaannya dalam bentuk hujan belerang. Yang paling menyedihkan, kemungkinan Carrot 7b dulunya berupa gas raksasa. Kemudian atmosfernya meleleh karena panas, meninggalkan intinya yang hangus. Kita selalu beranggapan batu yang melayang-layang di luar angkasa hanyalah asteroid. Tapi OTS44 akan membuatmu bergidik dan berpikir ulang. Bayangkan planet yang ukurannya 11 kali lebih besar dari Jupiter melayang di luar angkasa tanpa mengorbit bintang. Ukuran dan masanya super besar. Kalau sampai menabrak planet lain, pasti planet itu akan luluh lantak. Sementara OTS44 akan terus melayang seolah tak terjadi apa-apa. Meskipun menakutkan, para ilmuwan yakin ada jutaan planet pengembara di luar sana yang bisa kita temukan. Bukti keberadaannya memang belum ada, tapi menurut teori, planet karbon telah terbentuk di suatu area yang tak jauh dari pusat galaksi kita. Oksigen yang masuk ke atmosfernya akan bereaksi dengan karbon, lalu membentuk CO2, kemudian terbentuklah awan hitam yang beracun. Di permukaannya akan ada lautan asfal yang menyemburkan gas metana dan minyak mentah. Akan ada hujan juga, tapi tidak menyegarkan. Semburan minyak murni dan asfal cair akan meledakan permukaannya, dan mungkin akan terbakar saat keduanya bertemu. Sulit dibayangkan akan ada yang bisa bertahan hidup pada kondisi seperti ini. Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Terima kasih telah menonton.